Kita beralih ke Kediri, pemirsa sebuah lahan kosong di dekat pemukiman padat penduduk di Kelurahan Ngadirjo, Kota Kediri kemarin siang terbakar. Hembusan angin kencang di lokasi membuat api cepat merembet menghanguskan seluruh lahan. Banyaknya asap yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut membuat warga sekitar sulit untuk bernafas. Kebakaran ini terjadi di sebuah lahan kosong milik Sukarti warga Gang Abdul Gani, Kelurahan Ngadirjo, Kota Kediri. Lahan kosong yang ditumbuhi rumput kering dan terdapat banyak sampah plastik ini tiba-tiba terbakar. Hembusan angin yang kencang membuat api cepat membakar rumput dan sampah di seluruh lahan. Menurut Sukiman, warga yang pertama mengetahui adanya kebakaran tersebut, awalnya ia sedang bekerja di depan rumah. Tiba-tiba ia merasakan sulit bernafas dan melihat di sekitar rumah sudah dipenuhi oleh asap tebal yang berasal dari depan rumahnya. Kemudian ia mencari sumber asap tersebut dan mengetahui asap berasal dari sebuah lahan yang terbakar. Menurutnya asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut membuat penafasannya dan warga lain terganggu. Tidak tahu saya api sudah menyala. Pada saya tutup, Bapak sedang apa? Saya sedang kerja di samping rumah itu. Terus tahu apa? Dengar ada suara kemeretek, saya lihat api gitu. Ternyata itu, selanjutnya sudah banyak orang tadi. Apa, Pak, ternyata yang terbakar itu? Terbakar rumput. Itu di tanah, di atas lahan apa itu, Pak? Lahan kosong. Itu pertama, untuk asap sendiri mengganggu nggak, Pak, kalau seperti itu? Kalau asap, jelas mengganggu, Pak. Mengganggu, kenapa? Mengganggu,nya gimana? Ya, pernafasan yang utama, pernafasan yang salah. Warga sekitar yang panik kemudian mencoba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Berselang 20 menit, mobil pemadam kebakaran dan petugas badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD setempat tiba di lokasi. Namun, kondisi gang yang sempit membuat kendaraan PNK tidak bisa menjangkau ke titik lokasi kebakaran. Sehingga petugas BPBD terpaksa menggunakan diesel pompa air untuk memadamkan api. Menurut kabar yang berindah di sekitar lokasi, kebakaran itu diduga berasal dari seorang warga yang membakar sampah di dekat lahan kosong. Kemudian api merambet ke lahan kosong tersebut. Atas peristiwa tersebut, BPBD Kota Kediri menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati terlebih di musim kemarau saat ini yang banyak tumbuhan mengering. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV